Dari hasil penelitian ombudsman di lapangan, banyak masyarakat yang mengeluh dengan kepengurusan pelayanan pemecahan sertifikat pada perumahan bersubsidi, serta belum maksimalnya pelayanan terhadap pelayanan pemecahan sertifikat tanah pada perumahan bersubsidi di kantor pertahanan tiga kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, di antaranya Kota Jambi, Muar Jambi, dan Kabupaten Bungo. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang sertifikatnya masih ditahan oleh pihak bank, padahal mereka sudah melunasi pembayaran kredit. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, Abdul Rohi, menyatakan, tiga kantor pelayanan pemecahan sertifikat tanah tersebut tidak sesuai dengan BAP 5 Pasal 20, Pasal 38 Undang-Undang 2009 tentang pelayanan publik. Dalam hal ini terdapat dua dugaan mal administrasi yang melanggar. Di antaranya ada penundaan berlarut hingga satu tahun yang seharusnya 15 hari selesai. Kedua pungli terhadap pelayanan seharusnya hanya membayar Rp300.000 dalam satu sertifikat. Kan ada dua dugaan mal administrasi yang paling banyak di tiga kantor ini. Pertama itu penundaan berlarut, SOP di BPN seharusnya 15 hari, bisa meleset itu sampai dua bulan, sampai satu tahun untuk melakukan pemecahan sertifikat oleh perumahan. Yang kedua itu adanya pungutan liar, pungli. Azam Azmi, Jambi TV